Serta perlu adanya evaluasi, beserta aspek terkait norma, standar prosedur, dan kriteria mengenai pengelolaan di TKS itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Wahanara seberkita pada pagi hari tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Wahanara. Terima kasih. Ya terima kasih kelompok satu yang telah mempresentasikan briefnya ya. Ini memang tadi diawali dengan presentasi isu kritis di mana oleh kelompok satu diangkat isu kemiskinan yang menjadi isu yang diperhatikan di dunia lalu tertabrak oleh COVID yang akhirnya di mana kemiskinan itu turun dan akhirnya perlu program-program bantuan sosial di mana program bantuan sosial itu menggunakan DTKS sebagai basis datanya. Lalu diteruskan dengan poin-poin paparan dari Narsumber tadi pagi hingga terdapat beberapa saran kebijakan ya dari kelompok satu. Mungkin pertama-tama sebelum masuk ke sesi tanya-jawab dari hadirin sekalian mungkin saya izin untuk menanggapi dari saya sendiri baru saya lempar ke audiens karena kebetulan saya juga menjadi tim penulis. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat ya saya sangat impressed ya teman-teman ini dapat langsung menyusun brief dengan waktu yang sangat singkat. Ini benar-benar skill yang diperlukan di DPR sebenarnya teman-teman kadang-kadang memang kalau di DPR seperti itu. Kita dapat tugas memang harus selesai dalam hitungan jam kadang-kadang. Untuk masukan yang pertama menurut saya agak vital ya ini teman-teman nama unit. Nama unit kami itu pusat kajian akuntabilitas keuangan negara. Bukan pusat kajian anggaran negara. Nah itu simple tapi vital sekali teman-teman nanti kalau ini di-publish nah ini bukan dari kita akhirnya bukan dari PKK ini gitu. Mungkin yang pertama itu itu simple saja cuman vital. Lalu yang kedua untuk di titik kritis menurut saya memang sebaiknya teman-teman langsung menggunakan kalimat yang menunjukkan permasalahan. Seperti contohnya tadi teman-teman menulis kondisi pemutahiran DTKS. Itu ketika user membaca akhirnya user belum bisa mengetahui apa sih masalah pemutahiran. Jadi lebih baik gunakan kalimat seperti rendahnya tingkat pemutahiran DTKS di gairah seperti itu. Itu saran dari saya teman-teman. Karena brief ini kan memang sedikit tapi padat isi ya. Untuk user itu gimana caranya dengan konten yang sedikit ini langsung tahu masalahnya apa gitu. Lalu yang kedua mungkin saya sarankan untuk pembuatan kebijakan itu judulnya lebih ke saran kebijakan teman-teman. Jadi itu kan sebenarnya sarannya dari tim kalian kan. Tim teman-teman itu saran kebijakan ke depan itu apa. Lalu untuk keseragaman tadi dari Pak Arief Nuruddin, Pak Renaldi Rustam disebutkan jabatannya apa. Tapi untuk Pak Togi tidak disebutkan. Itu sebenarnya bisa kalian teman-teman itu nyotek di belakang. Taraaa. Itu bisa sebenarnya. Nanti itu teknis saja. Lalu yang terakhir saya lihat kalau dari pesan kunci ini, sebenarnya pesan kunci ini beberapa hal itu bisa di-breakdown. Bukan di-breakdown ya. Bisa di-disband. Yang poin pertama itu sebenarnya bisa masuk ke isu kritis. Terus ada juga yang bisa masuk ke permasalahan seperti itu. Jadi tidak perlu dijadikan satu pesan kunci sendiri. Biasanya kalau jadi agar ini agar urutannya agak enak gitu. Kalau pertama kita kan dari latar belakang, isu kunci itu kayak latar belakang gitu kan. Oh ini masalahnya ini, lalu sarannya apa gitu. Untuk pesan kunci ini sebenarnya saran saya bisa beberapa poin di-masuk-masukkan ke atas gitu. Mungkin itu saja masukan dari saya, teman-teman. Nah setelah ini baru saya tempar ke audience, teman-teman. Mungkin saya buka untuk tiga penanggap ya, atau penanya. Atau dari Pak Kapus ada apa? Nanti ya Pak. Silahkan Bu Kiki atau teman-teman mahasiswa lain juga nggak apa-apa. Ya silahkan. Mas yang memakai baju marun. Sebutkan namanya Mas Pasti, udah kenal sih. Cuman kan saya nggak kenal. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator Mas Yugo. Izin merenalkan diri, nama saya Ahmad Yusuf Igananda. Saya biasa dipanggil Yusuf. Dari Fakultas Pertanian, Sita Sultan Ageng Tiartayasa. Saya dari kelompok dua. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih dan mengapresiasi kelompok pertama. Yang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Lalu yang kedua, terkait pertanyaan. Mungkin kalau bisa sambil dibuka seletnya, yang pembuatan kebijakan. Nah, ini yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, poin pertama. Harus mempersiapkan program MBKM yang mengedukasi mahasiswa agar lebih mulai. Nah, saya mau nanya, pandapa teman-teman, apa sih bentuk program MBKM-nya yang seperti apa? Nah, sebagai informasi, saat ini Pemendik Buti itu sudah berjalan beberapa program. Kayak pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, sama sekarang yang kami jalani atau saya dan teman-teman adalah magang studi independen bersertifikal. Nah, bentuk seperti apa nih yang kelompok satu kira-kira ini harus mempersiapkan program MBKM yang mengedukasi mahasiswa agar lebih mulai gitu. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Dari mentor mungkin? Bukiki ada tanggapan? Oh, ada, ada, ada. Silahkan. Mr. Budi, silahkan. Terima kasih, Pak, untuk kesempatan ya. Perkenalkan, nama saya Patricia Natasa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya dari kelompok tiga. Ingin mengapresiasi kelompok satu atas pemelaporannya yang sangat lengkap. Saya ingin bertanya mungkin bantu kembali ke poin pesan kunci. Bantuannya untuk di scroll ke poin pesan kunci lagi. Terima kasih. Kelompok satu tadi menyampaikan mengenai apa yang sudah disampaikan tadi pagi ya, berkenaan dengan ada wacana untuk mengoptimalisasi peran perguruan tinggi untuk membantu pengolahan DTKS. Pertanyaan saya adalah, bagaimana secara, menurut teman-teman nih, menurut teman-teman sebagai mahasiswa, apakah teman-teman merasa pengolahan DTKS yang kita sebenarnya bisa melihat bahwa ini adalah data ya, data administratif, pengolahan administratif yang disebut bahwa masalahnya adalah permasalah di daerah-daerah, di mana update data di daerah-daerah sulit, pertanyaan saya adalah apakah menurut teman-teman semua, mahasiswa benar-benar bisa membantu untuk masalah ini. Karena mahasiswa sendiri mau bagaimanapun juga, kita tahu bahwa tugas utara mahasiswa adalah belajar, dan jika magang memang diinginkan juga orang TNBKM, diharapkan memang kegiatan yang memberikan pelajar dan pendidikan. Sementara pengolahan DTKS ini apakah teman-teman yakin bahwa ini adalah suatu program magang yang memberikan pendidikan, atau sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan administratif yang bisa kita cari solusi lainnya, selain mengoptimalisasi tangga-tangga kerja mahasiswa, yang seharusnya berkuliah dan belajar dan mengembangkan murid-murid. Semoga pertanyaan saya bisa dipahami, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Patricia. Mungkin ada satu lagi? Ada? Sudah? Cukup berarti dua ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Yusuf ya. Mas Yusuf mempertanyakan, Sebenarnya gimana sih bentuknya program MBKM agar mahasiswa ini melek DTKS gitu. Menurut kelompok satu bagaimana? Lalu Patricia mempertanyakan terkait dengan optimalisasi peran perguruan tinggi. Menurut kelompok satu, apakah sebenarnya ini tuh visibel gitu? Apakah mahasiswa ini benar-benar bisa membantu dalam memperbaiki pengelolaan DTKS mengingat tugas mahasiswa ini, ya belajar gitu. Bagaimana tanggapan dari kelompok satu, silakan. Yang pertama mungkin saya ingin berterima kasih kepada moderator yang tadi sudah memberikan masukan, kritikan serta saran kepada kelompok kami. Kami meminta maaf karena tadi ada kesalahan yang saat kita, ya mungkin atas ketidaksengajaan kami dan keteladoran kami, saya minta maaf. Mewakili kelompok-kelompok saya. Lalu untuk pertanyaan dari Yusuf dan Patricia, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman-teman saya. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa pendapat dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dari Mas Yusuf dan Patricia sebenarnya bisa dihubungkan ya. Dimana Mas Yusuf bertanya program MBKM seperti apa yang bisa membuat mahasiswa bisa melek terhadap DTKS ini sendiri. Dan Mbak Patricia tadi juga bertanya, apakah mahasiswa itu visibel atau mampu dalam mengelola data terpadu kesejahteraan sosial apabila diminta untuk bekerjasama dalam mengerjakan data terpadu kesejahteraan sosial ini. Kalau menurut saya, untuk dari mahasiswa sebenarnya mampu. Kenapa? Karena bagaimanapun masa depan dari suatu bangsa terletak juga di generasi mudanya. Dan mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya mau tidak mau harus mampu untuk mengembang tugas tersebut. Sehingga apabila diberikan kesempatan untuk menangani kasus DTKS ini, maka kemenikbud bisa membuka suatu program MBKM yang bekerjasama kembali dengan kementerian sosial yang berfokus kepada DTKS. Teknisnya bisa memberikan mahasiswa tempat untuk membantu kemen sosial dalam mendata data terpadu kesejahteraan sosial ini di masing-masing daerah tempat domisi lima mahasiswa tersebut. Sehingga dalam pengumpulan data terpadu kesejahteraan sosial ini, lebih banyak SDM-SDM yang kita ketahui sendiri apabila mahasiswa yang mengerjakannya. Dari latar belakang pendidikan saja, mahasiswa tentunya sudah menempuh pendidikan yang cukup atau dirasa mampu dalam mengelola data tersebut. Yang dalam tanda kutip juga dalam bimbingan dari profesional-profesional di kementerian sosial itu tersebut. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Baik, saya akan menambahkan terkait pertanyaan dari Mas Yusuf. Bentuk program BKM seperti apa sih yang cocok untuk mendukung data terpadu kesejahteraan sosial ini? Menurut pendapat diri saya pribadi, implementasi dari program kampus merdeka yang cocok yang sudah seperti saat ini, seperti KKN Tematik maupun program Magang. Di mana saat ini seperti kita tahu bahwasannya permasalahan dasar dari kesalahan pengumpulan data yaitu adanya faktor dari SDM yang masih kurang mampu untuk mengolah maupun menggunakan fasilitas digital. Nah, di mana di sini sebagai mahasiswa tentunya dari berbagai rumpun jurusan, seperti kita tahu bahwasannya seperti mahasiswa seperti teknik informatika, sistem komputer, sistem informasi mungkin dapat melaksanakan Magang dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan aplikasi SIK-NG yang telah dimiliki oleh Kemensos. Selain itu, terkait KKN Tematik sendiri, itu bisa dihimpun dari berbagai macam rumpun jurusan. Seperti kita tahu bahwasannya permasalahan pengumpulan data bukan hanya terjadi di daerah-daerah tertinggal, tapi juga terjadi di kota-kota besar yang telah disebutkan oleh para narasumber tadi. Jadi, mungkin inilah saatnya bagi generasi muda untuk berkontribusi serta mengimplementasikan ilmu yang ada terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia, terutama dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Satya yang sudah menjelaskan dulu, sangat perinci. Nah, saya sendiri ingin menambahkan jawaban dari Satya sendiri, Nasen Badar ya. Nah, program MPKM ini sangat banyak sekali program dari MPKM yang sangat membantu dari program MPKM ini sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan dan disebutkan bahwasannya ada program yang sangat ini setengah terlaksanakan, seperti program magang, ada program KKN Tematik, dan ada program penjuang muda. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya program magang ini sangat membantu mahasiswa, dan membantu juga badan Kementerian Sosial dan PKLKN ini sendiri dalam mendata dari program DPRKS ini sendiri. Kenapa? Karena mahasiswa diajak belajar langsung supaya bisa mengerti, dan bisa mengimplementasikan langsung ke dalam masyarakat setelah program magangnya selesai. Nah, kedua itu ada yang nama program KKN Tematik. Nah, kita ketahui bahwasannya seluruh mahasiswa wajib mengikuti nama KKN di akhir tahun ajaran. Nah, pada akhir tahun ini sedangkan di program MPKM sendiri ada yang nama program KKN Tematik. Nah, di sini program KKN Tematik ini seluruh mahasiswa tingkat akhir itu akan ditempatkan ke daerah-daerah 3T, atau daerah tertinggal dan daerah terisolasi. Nah, di sini di daerah-daerah itu kita ketahui bahwasannya tingkat kesejahteraan masyarakat itu sangat rendah. Nah, di sini juga yang akan diimplementasikan kepada mahasiswa, dan membantu juga program MPKM, dan membantu juga Kementerian Sosial, dan untuk mendata dan mensurvey. Nah, di sini juga karena kita ketahui pemerintah pusat atau peminta daerah tidak mungkin turun langsung untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan. Nah, di sini laporan fungsi dari mahasiswa yang diturun langsungkan dari program MPKM, yaitu program KKN Tematik, untuk melihat dan menurvey bahwasannya tingkat kesejahteraan masyarakat itu seperti ini. Dan di lapangan terlihat seperti ini sendiri. Nah, selanjutnya juga akan dijelaskan tentang program pejuang nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Anggi. Nah, untuk Yusuf, program dari MPKM itu kan banyak ya, bukan cuma yang sedang terlaksana, dan juga yang akan dilaksana, yang lagi dilaksana itu dan baru mau mulai jalan itu, program pejuang muda yang dimana itu dinaungin oleh Kementerian Sosial. Ini juga selaras dengan DTKS, kan, untuk meningkatkan sosialisasi di masyarakat di daerah. Selain itu juga ada program yang mungkin akan selaras tentang DTKS, yaitu tentang riset dan penelitian. Yang dimana mahasiswa itu akan turun langsung ke daerah untuk riset dan mendata. Dan itu kan bisa sekaligus untuk mendata dari daerah-daerah langsung. Nah, selain itu di MPKM ini bukan cuma kita ini magang di daerah seperti startup ataupun di DPR, tapi ada juga yang lagi magang di pemerintahan kota Kediri. Nah, di situ juga mereka membantu juga untuk mendata di daerah Kediri itu juga. Jadi, untuk mahasiswa itu sudah membantu lumayan banyak untuk bisa membantu banyak dari program MPKM untuk meningkatkan DTKS ini, karena kan mahasiswa ini kan jurusannya macem-macem ya. Dan ada yang jurusan administrasi, ada yang jurusan statistik. Mungkin karena selaras dengan jurusan mereka, mungkin mereka bakal lebih nuiat ataupun mereka lebih paham gitu dibandingkan mungkin DTKS kayak yang lain gitu. Itu sih menurut saya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Patricia terkait optimalisasi peran keguruan tinggi dalam menyesuaikan data terpadu kesehatan sosial yang dimana menurut Saudari Patricia dapat mengganggu proses pendidikan. Dan menurut saya, tepatnya menurut kelompok kami, pertanyaan dari Saudari Patricia perlu ditinjau kembali. Karena jika kita merujuk pada Tri Dharma Keguruan Tinggi, yang pertama itu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Mungkin Saudari Patricia tidak mengimplementasikan terkait poin yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut memang sudah sangat jelas disebutkan dalam Tri Dharma Keguruan Tinggi. Apabila kita melihat lebih jauh lagi produk Indonesia itu berjumlah 273,5 juta. Namun jumlah mahasiswa di Indonesia itu hanya 8 persen. Apakah Saudari masih mempertanyakan bagaimana peran mahasiswa terkait keseluruhan keberlangsungan mungkin terhadap kehidupan bangsa berikutnya. Kita hanya 8 persen loh dari populasi yang di Indonesia. Itu merupakan suatu hal yang sangat kritis. Suatu hal yang sangat kritis. Lalu, menurut saya itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Karena kita di kampus bukan hanya dituntut untuk selalu belajar. Bukan hanya dituntut untuk terus memperkaya diri sendiri. Bukan hanya dituntut untuk hanya ilmu yang kita dapatkan itu sebaiknya didistribusikan. Kita harus mengajarkan kepada orang lain. Harus membantu di masyarakat. Tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri pastinya. Itu pertanyaan, jawaban di saya silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih pembaharannya. Atas Syauki, saya izin menambahkan untuk menjawab Mbak Patricia. Benar setuju bahwa Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya ada pengabdian masyarakat. Di mana mahasiswa sendiri kami mengabdi kepada masyarakat. Dan tugas kami sendiri bukan hanya belajar dan belajar saja untuk kepentingan individu. Tapi kami juga mengabdi untuk masyarakat. Kami sebagai generasi penerus bangsa merupakan agen perubahan di dalam bangsa ini. Sekiranya jawaban dari tim kami untuk saudara Patricia dan Yusuf sudah cukup. Presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kelompok satu atas presentasinya yang sangat komprehensif dan semangat ya. Masnya sampai harus copot gitu ya masnya. Silahkan kelompok satu turun dari tahta. Lalu akan dilanjutkan presentasi kelompok dua. Silahkan menduduki kursi panas. Mungkin sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bu Kapus Diklat. Sampai datang Bu. Ya begini Bu di PKKN kami memang semangat. Sangat semangat. Silahkan kelompok dua menduduki kursi panas. Set. Terima kasih telah menonton. Silahkan kelompok dua dimulai presentasinya. Saya beri waktu 10 menit untuk presentasi ya. Kalau dua maksimal banget nih. Ya silahkan. Ya baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam para hadirin pada tim Puskaji AKN. Lalu pada teman-teman mahasiswa peserta Kampus Merdeka. Kali ini kami dari kelompok dua, kelompok Sartono. ingin menjelaskan terkait hasil diskusi kami, terkait diskusi yang sudah kami lakukan, perihal buku data terpadu sejahteraan sosial atau DTKS itu sendiri. Jadi, izin menerangkan diri nama saya Yusuf, Ahmad Yusuf Igananda. Lalu ada Alif yang berhalangkan diri izin tadi karena harus kuliah. Lalu di sebelah saya ada Arya, di sebelah kiri saya ada Vina, ada Nikolas, dan ada Rosmina. Nah, langsung masuk perihal ke latar belakang. Yang pertama, latar belakang perihal DTKS merupakan sumber referensi utama dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Cakupan dari DTKS ini pun masif dengan pendataan terhadap 96,9 juta jiwa dengan status kesejahteraan terendah atau 40% rumah tangga termiskin di Indonesia. Data ini nantinya akan digunakan dalam beberapa program, seperti PKH, PIP, subsidi listrik, program Sembako, PBIJKN, dan program BLT non-penerima PKN dari Sembako. Maka dari itu, kualitas DTKS harus prima dan penetapan DTKS harus paripurna serta final untuk menjamin kelancaran program-program tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya potensi perpecahan akibat ketidakbenaran data yang justru dapat mengalokasikan bantuan yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi, permasalahan masih melanda DTKS yang terhambat. Dalam suatu artikel oleh Sonora, Pementerian Sosial RI, menyatakan bahwa permasalahan pada DTKS ini berada pada tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, DTKS masih lekat dengan rasa salah data. Burisma selaku Menteri Sosial RI berusaha menenangkan masyarakat dengan memastikan bahwa perubahan DTKS dilakukan sekali per bulan. Beliau menyatakan bahwa kesalahan data harus segera diberantas agar pengguna DTKS dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan pada DTKS yang akan berpengaruh pada kuantitas penerima program perlindungan sosial mudah disorot oleh berbagai pihak. Salah satu contoh ini adalah kritikan yang diberikan oleh Hidayat Nurmahid terhadap pengurangan bantuan untuk anak yatim yang terkesan sepihak dari Kemensos RI. Padahal transparasi harus ditegakkan ketika berkaitan dengan data yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perubahan yang harus disertai dengan prosedur penetapan yang transparan dan akuntabel wajib ditegakkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang baik dan good governance. Maka dari itu penting sekali bagi para peneliti untuk memperhatikan aspek pengendalian penjaminan kualitas dan penetapan DTKS itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat DTKS. Yang pertama, melakukan analisis atau perencanaan kegiatan atau program peranggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Data ini dapat digunakan antara lain bagi instasi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi. Bagi perencanaan program pemerintah, pusat maupun daerah, indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan. Sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan dan sumber daya program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Manfaat yang kedua, kita melihat menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial. Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kesertaan program, maka data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dapat menyediakan data nama dan alamat individu, keluarga atau rumah tangga bagi instasi pemerintah yang mengelola program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS tersebut, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam menetapkan sasaran program penerima sosial. Selanjutnya akan didaskan oleh teman saya. Selanjutnya terkait dengan tantangan bagi yang dihadapi kita yang ada dalam buku akuntabilitas pengelolaan DTKS seperti itu. Ini singkat saja ada 4 poin utama nih yang patut diperhatikan teman-teman dan juga Bapak-Ibu semuanya. The first thing adalah perbaikan data masyarakat miskin dan rentan miskin. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwasannya benar gitu ya data masyarakat miskin dan rentan ini sangat penting dan krusial juga. Sehingga yang perlu kita underline adalah sebetulnya adalah bagaimana pencatatan itu juga bisa dilakukan mulai dari lanah perkecil. Contohnya adalah RT. Dan yang poin kedua adalah integrasi antar lembaga gitu. Mengapa ini penting? Karena di sini integrasi perlu dilakukan baik dengan kementerian sosial, kementerian perdagangan, BPS, BAPENAS, dan juga perguruan tinggi. Sekali lagi dengan adik integrasi ini koordinasi antar lembaga yang baik akan dapat menyelesaikan permasalahan yang diatasi itu dengan mudah gitu. Karena bisa dirumuskan dengan bersama gitu. Outputnya dapat bisa diperolah dengan mudah seperti itu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan digitalisasi dan perluasan mekanisme penyaluran. Simpelnya adalah pandemi, masa pandemi ini membuat percepatan digitalisasi sistem gitu ya. Seperti yang kita tahu. Sehingga diharapkan dengan pengembangan sistem ini lebih memudahkan kita gitu ya untuk memudahkan update data, akses dan juga tepat sasaran seperti itu. Hal ini juga perlu berkesenambungan juga dengan pendukungan terhadap sumber daya kualitas manusia yang baik gitu. Oke dan terakhir adalah evaluasi yang berkesenambungan. Hal yang patut dicatat adalah tanpa proses monitoring yang baik itu hanya akan menambah beban seperti itu. Sehingga perlu juga nih ketika sudah ada outputnya, sudah kita ketemukan apa saja hasil-hasilnya, maka perlu juga dievaluasi apa sih sebetulnya seharusnya atau rekomendasi yang harus disarankan kembali gitu. Untuk memperbarui kesalahan-kesalahan yang sudah ada seperti itu. Dan yang selanjutnya terkait tanggapan atau kritik terhadap pembicara dan juga terhadap buku akan dilanjutkan layarkan saya, Mas Arya dan juga Mbak Rosmina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai tanggapan atau kritik terhadap pembicaraan. Yang pertama adalah penjelasan mengenai indikator lokal terhadap metode musyawara desa atau musyawara kelurahan ini belum dijelaskan secara jelas bagaimana konsepnya itu seperti apa, terus warga atau warga seperti apa yang dipusertakan karena pada banyakan kasus untuk musyawara ini hanya dilakukan oleh perangkat-perangkat saja tidak melibatkan daripada warga itu sendiri sehingga banyakan usulan itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Terus yang kedua adalah mengenai usulan data serta verifikasi dan validasi juga tidak dijelaskan sistemnya seperti apa, jelasnya bagaimana karena dari perangkat terkecil saja seperti RT, RW sistem verifikasi atau validasinya saja belum jelas tahu-tahu si penerima ini sudah dinyatakan atau si warga ini dinyatakan penerima dari program DTKS yang saya melihat kasus perangkat desa, perangkat terkecil desa hanya tidak melihat kemampuan atau daripada warga tersebut padahal ambil contoh saja ada warga janda sama ada warga janda yang A dan janda yang B misalnya begitu sedangkan yang janda A ini memang janda tetapi memiliki finansial yang oke sedangkan janda yang B dia tidak memiliki rumah tetapi dia punya tanggungan, punya kontrakan tetapi ternyata yang didapat itu yang janda A yang memiliki ekonomi yang tepat nah disini verifikasi dan validasinya ini belum jelas sehingga menyebabkan salah sasaran seperti begitu terus ada analisis, yang ketiga adalah analisis yang terlalu pendek dari salah satu pembicara yang membuat penjelasan masih belum jelas begitu terus yang ada selanjutnya terakhir adalah kritik lainnya yang diberikan sudah konstruktif walau demikian mungkin kritikus dapat menggali lebih dalam mungkin pembicara lebih dalam menggali dari segi metode pengkajian yang dilakukan misalnya kritikus dapat menambahkan metode penelitian di daerah di luar Jawa sehingga yang tidak memiliki anggaran untuk pemuktakiran DTKS ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rosmina baik terima kasih singkat-singkat ya baik terima kasih disini saya akan memberikan tanggapan ataupun kritik terhadap buku akuntabilitas akuntabilitas pengelolaan data tertadu kesejahteraan sosial disini saya akan menjelaskan tiga poin utamanya yang pertama yalah pada halaman 16 yang dimana proses verifikasi dan validasi itu dijelaskan dalam satu paragraf yang sama nah berdasarkan sudut pandang saya kedua proses tersebut seharusnya dijelaskan dalam dua paragraf yang berbeda karena jika kedua proses tersebut dijelaskan dalam satu paragraf yang sama itu akan menggiri opini di tengah masyarakat yang dimana masyarakat akan berpikir proses verifikasi dan validasi ini dikerjakan ataupun dilakukan dalam satu waktu yang sama sehingga akan memunculkan stigma negatif di masyarakat akan tentannya kesalahan data yang di input ke dalam program yang kedua ya mengenai pada halaman dua yaitu pada bagian kata pengantar dimana tim kajian DTK SPK AKN badan kehalian DPR RI memberikan hasil konfirmasi data dan penggabian informasi terhadap beberapa kota mengenai proses validasi dan verifikasi nah disitu kota yang dijadikan contoh hanya kota-kota yang berada di Pulau Jawa nah menurut pendapat saya sendiri sebaiknya di buku ini juga mencantumkan ataupun membawa contoh kota-kota yang berada di luar Pulau Jawa sehingga tidak terjadi pemusatan data yang dimana kota-kota yang diajarkan contoh itu hanya kota-kota yang berada di Pulau Jawa yang ketiga ialah tentang isi dari buku ini sendiri yang lebih menonjolkan tentang masyarakat miskin nah beracu pada pemateri pada sesi pagi sebelumnya nah dimana sebaiknya buku ini juga membawa ataupun memasukkan pendapatnya mengenai masyarakat yang rentan miskin dan juga para pengangguran dan selanjutnya itu di buku ini juga tidak dijelaskan mengenai indeks kebahagiaan yang dimana terdapat sebagai contohnya kota Yogyakarta sendiri yang UMRnya termasuk rendah namun tingkat kebahagiaan masyarakatnya itu tergolong tinggi di Indonesia nah seperti itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fina Malia oke baik boleh di next slide Kak oke terakhir ini pemaparan dari kelompok kami Bapak Ibu dan teman-teman semuanya disini kami sedikit memberikan saran supaya di pengetahuan kami juga terkait dengan PTKS itu sendiri ada 4 poin seperti itu yang pertama perlu juga ini tadi juga sedikit meridanden dari apa yang dikatakan oleh narasumber kita pada pagi hari tadi terkait perlu juga nih dikaitin sama dengan aspek akuntabilitas keuangan negara supaya kesannya ada hal-hal yang belum terbahas di AKN ini sehingga bisa jadi acuan gitu ini tuh hasil yang disusun oleh instansi PK-AKN seperti itu jadi nanti bisa jadi acuan lagi untuk instansi lain di ranah yang koheren juga gitu bisa untuk menjadi tinjauan kembali kemudian yang kedua adalah terkait dengan observe juga nih ke daerah terkait problematika pengendalian atau penjaminan kualitas DTKS ini alasannya tapi sebelum kita melakukan observe itu juga harus based on data harus ada comparisonsnya dengan data dari commensals BPS dan juga BPK jadi kita gak bisa juga langsung observe ke daerah-daerah terkait dengan problem penjaminan kualitas DTKS ini sedikit itu saja sarannya kemudian yang kedua adalah eh ketiga maaf itu terkait perlu dipertegas kembali terkait bagaimana sih sebetulnya mekanisme quality assurance ini yang menggandeng bersama perguruan tinggi mungkin lebih bisa ditetailkan seperti itu ya dalam rentetannya juga mengingat ada person akademik maupun konversi SKS yang juga dihadapi secara eksis oleh mahasiswa seperti itu dan yang terakhir last thing dari kami sarannya adalah dalam rangka penyelamatan pemulihan ekonomi nasional juga diperlukan juga acuan terhadap PCPN menjadi barometer seperti itu dalam penjaminan kualitas pelaksanaan DTKS ini sendiri dan disini juga perlu lagi dipertegas bahwa untuk menggandeng jajaran kementerian lembaga hingga pemerintah daerah seperti itu terakhir ini merupakan referensi kami itu saja kurang lebihnya mohon maaf atas keterlambatan waktu kami kembalikan ke Bapak moderator ya terima kasih kelompok dua atas presentasinya yang sangat komprehensif ya tadi kelompok dua juga telah menjelaskan di bagian latar belakang itu menarik teman-teman ditekankan tadi adanya potensi perpecahan ketika DTKS ini tidak akurat ini penting sekali karena memang benar terjadi di lapangan memang seperti ini lalu jangan lagi DTKS ini dekat dengan rasa salah data gitu ya mas ini penting sekali lalu dilanjutkan penjelasan terkait manfaat DTKS lalu kritik terhadap pembicara dan juga kritik teknis di buku ada tadi salah satu masukan dari teman-teman mahasiswa bahwa sampelnya jangan jawa sentris dong gitu kan ya itu akan insya Allah akan kami tampung lalu dilanjutkan dengan empat poin saran tadi ya ya mungkin sesi selanjutnya dilanjutkan sesi tanya-jawab saya buka dua penanya aja mungkin kanan ya dua penanya udah lengkap nih silahkan pak gecoy bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama yang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok dua atas pemaparan yang sangat baik sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Dhani dari Universitas Diponegoro jurusan manajemen yang ingin saya tanyakan adalah terkait Permensas nomor 3 tahun 2021 pada bab 2 dan pasal 2 dijelaskan pada air 1 pengelolaan data terpadu kesejaran sosial dilakukan melalui tahapan proses usulan data serta verifikasi dan validasi serta pengendalian atau penjaminan kualitas penetapan dan penggunaan yang mana berbeda dari Permensas sebelumnya pada tahun 2019 yakni dijelaskan oleh Menteri Sosial dari Burisma dijelaskan bahwa adanya fitur usulan dan sanggahan di New DTKS ini yang ingin saya tanyakan apabila adanya fitur usulan dan sanggahan tentunya penilaian dari tingkat kesejarahan masyarakat itu menjadi subjektif karena menurut orang satu dan orang lainnya tentu tingkat kesejarahan akan berbeda dari daerah satu dan daerah lainnya juga tentunya akan berbeda seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh saudara Arya yang ingin saya tanyakan adalah parameter apa yang bisa digunakan di seluruh Indonesia untuk menilai tingkat kesejarahan sosial dari masyarakat agar tidak ada terjadi salah data dan pemberian dari bantuan-bantuan sosial menjadi sangat tepat sasaran dan tidak terjadi lagi salah data dan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya terima kasih semoga pertanyaan bisa dipahami dengan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selanjutnya pertanyaan kedua terima kasih selamat malam salam kenal saya Steven dari visi PUI pertanyaannya adalah tadi di bagian latar belakang disinggung mengenai kritik Hidayat Nur Wahid terhadap pengurangan bantuan anak yatim pertanyaannya adalah itu lokasinya dimana jadi maksudnya anak-anak yatim itu yang dikurangi bantuannya itu apakah seluruh Indonesia atau di tempat tertentu saja lalu terus disitu kan disebut pengurangannya bersifat sepihak nah sepihak yang dimaksud disitu itu sepihak seperti apa apakah sudah diteliti bahwa sebenarnya itu ada alasan dari pihak pemberi untuk mengurangi karena alasannya itu mungkin bisa dibenarkan dari segi efisiensi anggaran dan sebagainya dan bagaimana pengurangan itu berdampak terhadap kehidupan anak yatim kira-kira demikian pertanyaan saya terima kasih saya kembalikan ke Pak Moderator ya terima kasih jadi ada dua pertanyaan ya teman-teman yang pertama dari Mas Irvan ya Mas Irvan dari Undip mempertanyakan terkait adanya perbedaan Permensos 3 2021 dan Permensos sebelumnya dimana di New DTKS ini ada fitur usulan dan sanggahan dimana dengan adanya fitur usulan dan sanggahan itu membuka kemungkinan adanya subjektifitas karena di tiap daerah itu bisa berbeda ini kesejahteraan itu apa sih nah menurut kelompok kelompok 2 parameter kesejahteraan apa yang dapat digunakan secara nasional begitu ya Mas lalu dari Mas Stephen mempertanyakan terkait statement Pak Hidayat Nur Wahid yang dicantumkan dalam latar belakang pengurangan bantuan anak yatim itu dimana dan jika dibilang sepihak itu sepihaknya seperti apa penjelasan lebih lanjut terkait latar belakang ya silahkan langsung saja kelompok 2 mungkin singkat-singkat saja ya teman-teman terima kasih Pak terima kasih Bang Stephen atas pertanyaannya sangat baik jadi lokasi pengurangan jumlah bantuan itu di Bali pengurangan tersebut terlihat dari jumlah total yang asli yang telah disepakati oleh DPR RI bersama Kemen Sos sejumlah 4.321.963 anak menjadi jumlah yang tiba-tiba disebutkan secara sepihak oleh Kemen Sos oleh Bu Isma pada tanggal 19 Oktober 2021 sejumlah 4.043.622 anak tentu saja terdapat kerugian yang diterima oleh anak yatim tersebut dengan pengurangan dengan pengurangan jumlah 278.361 anak yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak mendapatkan bantuan untuk alasan sendiri masih belum diketahui karena berita tersebut baru saja terima kasih terima kasih mas oke baik semoga jawaban sebelumnya dapat dipahami seperti itu kemudian selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari mas Dani manajemen undip terima kasih atas pertanyaannya sangat menarik dan juga challenging seperti itu untuk kami menjawab khususnya sependek pengetahuan kami juga terkait dengan kesejahteraan definisinya dan apa sih sebetulnya barometer yang paling tepat untuk ditabat di Indonesia seperti itu yang kemudian nanti akan ditabatkan juga dengan teman-teman saya seperti itu ya oke pertama yang harus dilandasi apa sih sebenarnya definisi kesejahteraan itu sendiri betul sangat betul sekali seperti yang dijelaskan oleh mas Dani tadi di dalam penjelasannya terkait kesejahteraan itu subjektif gitu gara-gara adanya perubahan atau ya betul fitur perubahan usulan seperti itu tapi disini saya sedikit mencoba menjawab dari jurnal yang dikeluarkan oleh DPRR juga yang berkidul penelian kesejahteraan masyarakat untuk mendukung permukiman berkelanjutan gitu salah satu contohnya di Kelurahan Terboyo Wetan Semarang ini disusun oleh Bapak Saripudin dan juga Ibu Retno Susanti nah disini dijelaskan bahwasannya dari risetnya tersebut kesejahteraan menurut warga yang kita melihat tolak ukurnya adalah balik lagi kepada pemukim itu sendiri atau penduduk itu sendiri yakni adalah pemenuhan kebutuhan dasar dalam lingkup ekonomi dan belum memikirkan aspek lingkungan di hidup dan juga disini maksudnya adalah banyak yang masih menganggap juga kesejahteraan ini kondisi lingkungan yang mengapa belum diakomodir karena memang basisnya masih basis ekonomi seperti itu tolak ukurnya parameter utamanya dan kemudian jika ditanya mengenai sebetulnya parameter apa sih yang paling tepat untuk ditetapkan Indonesia kalau ini saya pengetang saya juga seperti itu bahwasannya tidak bisa gitu jika kita melakukan generalisir terhadap definisi kesejahteraan karena bagi lagi seperti yang tadi pagi juga dijelaskan oleh Bapak para pemateri tadi pagi ya dari definisi kemiskinan saja itu tidak bisa gitu kita samakan di seluruh Indonesia karena ada faktor-faktor struktural yang itu berbeda gitu dari satu daerah dengan daerah lainnya harus ada adjustment juga ada faktor budaya ada faktor regulasi dan juga otorisasi daerah yang juga berbeda seperti itu nah maka dari itu jika dilihat dari sini apabila merujuk sebetulnya parameter apa yang tepat untuk menilai gitu parameter seperti apa yang harusnya diperhatikan dalam melihat aspek kesejahteraan itu ada disini ada empat aspek yang disebutkan itu ada men society cells dan juga nature men disini tentu adalah sumber daya manusianya itu sendiri karena memang proporsi yang paling besar adalah penduduknya itu sendiri yang hidup dalam lingkungan itu sendiri oke dan selanjutnya adalah tentang society tentu ini juga mengingat bahwa masyarakat juga melakukan adaptations dan juga bagaimana mereka eager to learn tentang bagaimana substansial itu atau bagaimana mereka mencari kehidupan melalui sektor ekonomi itu sendiri kemudian yang ketiga adalah shells apa itu shells disini juga berkesenambungan dengan nature itu sendiri bahwasannya harus ada proporsi yang sama dan juga terdegradasi dari aspek lingkungannya dan satu lagi mohon maaf satu lagi ada aspek network dimana disini juga harus ada sinambungan atau sinergi bersama program-program pembangunan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti itu lebih lengkapnya juga akan ditambahkan layar rekan saya terima kasih disini saya ingin menambahkan terkait pertanyaan mas Dhani mengenai tingkat kesejahteraan itu sendiri kita itu benar seperti yang dikatakan saya kita itu tidak punya standar mengenai bagaimana masyarakat itu bisa bahagia ataupun dikatakan sejahtera seperti yang sudah saya sebutkan tadi contohnya bahwa Jogjakarta sendiri UMRnya itu bisa tergolong rendah dibandingkan daerah lain namun tingkat kebagian masyarakatnya itu sendiri atau kesejahteraannya itu termasuk tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang UMRnya itu lebih tinggi nah jika ditanya gimana sih masyarakat yang tergolong sejahtera ataupun bahagia itu bisa menurut pendapat saya sendiri masyarakat itu dikatakan sejahtera apabila pendapatannya itu sendiri mencukupi atau bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baik seperti itu sudah cukup saya rasa jawabannya dari kelompok kami saya kembali kemudian ya terima kasih kelompok dua mari kita beri applause untuk kelompok dua ya kelompok dua silahkan meninggalkan kursi pares terima kasih atas papanan dan diskusinya mantap ya last but definitely not least kelompok tiga silahkan penduduki kursi pares silahkan naik patricia oh iya silahkan langsung saja kelompok tiga selamat malam untuk semuanya disini kami dari tim tiga mungkin kami sebutnya tim tiga ya karena kami dari kelompok empat satono disini saya mungkin akan membuka disini perkenalkan perkenalan diri dulu disini saya Alfie Mutiara Nurani lalu disamping saya disini ada Patricia Stephen Riandra Bia Ajeng dan juga Selistiawati nah disini kami akan memaparkan untuk hasil untuk brief yang sudah kami susun ini yang untuk pembahasannya mengenai akuntabilitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial memang sudah dibahas sebelumnya juga sama oleh rekan-rekan sebelumnya mungkin langsung saja kita ke latar belakang silahkan terima kasih Alfie baik saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas terbelakang terbelakang dari adanya pembahasan mengenai data terpadu kesejahteraan sosial ini dimulai karena bukan dimulai kembali dibahas lebih giat lagi karena kan Indonesia pasca pandemi atau soal pandemi COVID-19 menghadapi tingkat pengangguran tingkat kemiskinan dan rasio gini yang meningkat dan sangat pesat dorongan terhadap pemerintah agar cepat tanggap untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan penghidupan sosial diantaranya misalnya keluarga harapan atau PKH bantuan tangan non-junai dan kartu Indonesia pintar serta ada bantuan-bantuan dana lainnya yang diberikan kepada masyarakat terdampak itu merupakan bantuan sosial namun demikian di waktu yang sama muncul beberapa kasus atau beberapa berita yang mengatakan bahwa terdapat data bantuan sosial ganda oleh pemerintah berarti satu keluarga ini terdaftar menerima bantuan sosial A kemudian juga terdaftar menerima bantuan sosial B sehingga ganda dan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bisa tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan terdampak oleh karena itu terdapat pembahasan mengenai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS merupakan basis data terpadu yang akan dimanfaatkan dalam berbagai program perlindungan sosial DTKS ini menjadi sangat penting dan kursial untuk terus dikelola dan diperbarui sehat terus menerus dalam keakurasian yang terjaga hal ini tujuannya adalah untuk harapannya perlindungan sosial atau kebijakan kebijakan sosial yang diadakan oleh pemerintah semakin tepat sasaran karena diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan atau memang terdapat dan membutuhkan bantuan sosial tersebut nah yang kedua ini adalah permasalahan dalam pengelolaan DTKS berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial BPK ke daerah ditemukan beberapa permasalahan mengenai pengelolaan DTKS ini yang pertama adalah pemerintah kawupaten atau kota sulit memberikan anggaran kegiatan pendataan dan verifikasi dan validasi ini terbukti dengan beberapa daerah yang memang mengakui bahwa adanya kesulitan dalam anggaran untuk pendataan dan verifikasi juga validasi ini hal ini juga terjadi karena adanya keterbatasan APBG yang dipengaruhi oleh komitmen dari kepala daerah terhadap kegiatan pendataan dan verbal DTKS selain itu juga karena pemerintah pusat belum menganggarkan secara khusus mengenai anggaran pendataan ini kemudian yang kedua adalah adanya keterbatasan pada kondisi sumber daya manusia dalam pengelolaan DTKS baik itu dari aspek kuantitas kualitas maupun dalam aspek kesejahteraan kalau dari segi kuantitas itu masih ada daerah yang memang cuma punya satu petugas aja untuk melakukan pendataan kalau dari segi kualitas itu kayak masih adanya petugas pendata yang memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan smartphone ataupun komputer nah kalau kalau dari segi kesejahteraan ini masih belum ada keseragaman jumlah honor atau gaji petugas pendata bahkan belum sampai ke UMR terus yang ketiga adalah sistem antara DTKS milik kementerian sosial dengan data kependudukan milik kementerian sosial dengan data kependudukan milik kementerian dalam negeri belum terintegrasi karena dengan tidak terintegrasinya dua sistem ini mengakibatkan pengguna pendataan NIC masih harus dilakukan dengan proses ekstrak data yaitu dari DTKS oleh Dinsos ke Disduk Capil nah hal ini memakan waktu proses yang cukup lama kemudian yang empat adalah sarana dan perasana dalam kegiatan pendataan dan verifikasi dan validasi belum memadai karena smartphone untuk menjalankan Six Droid ini masih menggunakan milik pribadi dari yang pendata dan juga spesifikasi komputer yang untuk dilakukan untuk pendata ini masih belum memadai kemudian selain itu juga memang karena kurangnya minimnya anggaran yang ada terus berdasarkan hasil pemeriksaan BPK juga memang baru 15 dari berdasarkan random sampling 53 daerah yang memiliki sarana dan perasana yang memadai dan yang kelima adalah regulasi pada pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pendataan dan verifikasi juga validasi belum bersedia ini masih ada beberapa daerah yang belum memiliki struktur atau SOP berdasarkan permensos selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya adalah tentang beris yang telah disampaikan oleh rektor universitas Muhammadiyah Cirebon mungkin bisa dibantu dinaikkan layarnya diturun jadi beliau adalah dokter Rina Arif Nurudin yang baru dilantik tahun ini menjadi rektor di onsas tersebut dan pada intinya beliau mengatakan bahwa upaya melibatkan perguruan tinggi untuk pemuktahiran DTKS itu sangat penting untuk dilakukan terutama pada saat kita menentukan parameter kemiskinan jadi ini penting sekali nih karena kalau parameter kemiskinannya berubah data di bawah-bawahnya juga bisa berubah nanti kriteria penerima bantuan sosialnya juga bisa berubah kalau kriteria yang disebut orang miskin itu misalnya penghasilannya sekian maka itu kan akan berpengaruh terhadap dia termasuk orang yang layak tidak mendapatkan bantuan sosial dan parameter kemiskinan itu kan tidak bisa seragam karena karakteristik wilayah Indonesia itu pendapatan per kapitanya beda biaya hidupnya beda tingkat inflasinya beda di masing-masing provinsi jadi gak bisa disamakan parameter kemiskinannya hanya berdasarkan penghasilan atau hanya berdasarkan kriteria-kriteria yang sifatnya numerik jadi perguruan tinggi ini kan punya banyak ahli ekonomi yang bisa memetakan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia itu parameter kemiskinannya seperti apa yang tepat sehingga penyaluran bantuan sosialnya pun bisa tepat sasaran demikian tadi presentasi dari Bapak Arief Nurdil silahkan dilanjutkan ya selanjutnya ini yang disampaikan oleh Bapak terima kasih Dr. Renaldi Dr. Renaldi Rustam SMA yang mana beliau merupakan ketua program dari Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sakti nah disini yang memang disoroti apa yang beliau sampaikan adalah merupakan masalah dari sudut pandang atau memang dimensi dari apa yang dinamakan dengan kemiskinan Nabi Okum menyampaikan bahwa dalam buku kajian mengenai DTKS ini dapat secara mendalam membahas mengenai bagaimana kondisi ekonomi makro yang tentunya dapat memberikan pengaruh kepada ekonomi atau pada kedalaman kemiskinan masyarakat sebenarnya mohon maaf ya jika memang ada salah interpretasi dari saya mungkin nanti bisa dikoreksi selanjutnya catatan lainnya adalah menyinggung bagaimana puskaji AKN atau TKAKN memberikan dukungan kahlian dalam DTKS utamanya bagaimana membantu melihat apa akar masalah ada di DTKS karena memang dari yang disampaikan beliau tadi memang disorot mengenai bagaimana sih akar memang masalah ini memang ada banyak tapi yang beliau sampaikan adalah bagaimana akar ini disebutkan seperti itu atau dikaji lagi seperti itu selanjutnya baik terima kasih Alpi yang telah memaharannya kemudian kita melanjutkan kepada narasumber selanjutnya yaitu Pak Togi mengawali pembahasan ini seperti yang kita tahu bersama bahwasannya sesuai amanat konstitusi dan amanat undang-undang bahwasannya Indonesia menganggung sistem otonomi daerah dimana sistem otonomi daerah ini memungkinkan daerah memiliki hak dan kewajibannya untuk mengurusi daerahnya masing-masing sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Togi sendiri Indonesia hidup dalam dua era dikotomis antara otonomi daerah dan globalisasi cuman terjadinya perubahan relasi kekuatan antara pusat dan daerah nah yang mengakibatkan luansa otonomi daerah ini dengan segala hegemoninya seperti itu kemudian dalam data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah pusat berperan untuk menetapkan beberapa aspek yang pertama normal kemudian yang kedua standar ketiga prosedur lalu yang keempat kriteria next kemudian adanya peraturan menteri sosial yang baru nomor 3 tahun 2021 yang mengatur mengenai data induk DTKS itu sendiri yang pertama data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kemudian yang kedua data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial lalu yang ketiga data potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimana Pak Togi menyampaikan poin nomor 2 ini yang paling krusial seperti itu kemudian pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui beberapa tahapan ada 4 tahapan yang pertama proses usulan data serta verifikasi dan validasi kemudian yang kedua pengendalian atau penjaminan kualitas ketiga penetapan dan yang terakhir penggunaan itu sendiri lalu ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh Pak Togi Pak Togi mohon maaf oleh kelompok kami kami catat yang pertama beliau memention bahwasannya tidak adanya persepsi yang sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melihat data terpadu kesejahteraan sosial hal ini menjadi krusial seperti itu karena seperti yang kita tahu 34 provinsi 34 kepala daerah yang ada beberapa daerah yang memang istimewa tapi hampir keseluruhan dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri kemudian yang kedua perlu ditinja ulang apakah DTKS itu sendiri sudah mencerminkan fakta terkini seperti itu ketiga perlu adanya standarisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan DTKS dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan DTKS itu sendiri kemudian nomor empat perlu diperhatikan tahapan pengelolaan DTKS agar mengatur proses secara keseluruhan dari kulu hingga hilir mulai dari prosedur pedoman umum ketunjuk pelaksanaan teknis sosialisasi kemudian bimbingan teknis seperti itu lalu yang terakhir yaitu mengenai perlu ada metode Pak Toki selalu mengatakan mengenai ini penting sekali beberapa kali disampaikan ulang mengenai metode dalam menentukan masyarakat miskin dimana seperti yang kita tahu saat ini kita merujuk ke dalam indikator atau data BPS yang sifatnya nasional Pak Toki berpandangan bahwasannya perlu adanya pertimbangan atau dimasukkan indikator lokal daerah masing-masing seperti itu kemudian kita masuk ke dalam sesi kritik tim penyusun yang dilanjutkan oleh Sulis baik terima kasih buat saudara saya disini ada kritik buat tim penyusun yang pertama sebelum mengenai sebuah perlu melakukan pengecekan ulang terhadap standholder siapa saja yang menjadi standholder tersebut terkait untuk memastikan ulang aturan-aturan terbaru yang mungkin belum dimuat yang kedua sudah seharusnya membuat para mereka kemiskinan dan pengangguran yang lebih dalam lagi dan menemukan solusi perlindungan sosial yang lebih baik yang ketiga dalam setiap kajian harus dipisahkan kesimpulan dengan poin-poin saran selanjutnya ada pun saran dari kelompok kami perlu sekali melibatkan perguruan tinggi dan peserta MBKM pejuang muda dari Kenensos untuk meningkatkan operasi DTKS dalam pelaksana program pelindungan sosial khususnya mengenai parameter miskinan perbaikan data yang dilakukan dengan memperbaiki melibatkan keguruan tinggi yang kedua perhatikan anggaran dan pemberkalan kekampilan untuk memutuki DTKS baju daerah terdepan terpencah dan tertinggal atau daerah 3T yang membutuhkan baik sekian dari presentasi kelompok kami kami ucapkan terima kasih saya kembalikan kepada moderator ya terima kasih kelompok 3 atas presentasi yang telah dipaparkan tadi kelompok 3 menjelaskan dari latar belakang telah dijelaskan sebenarnya COVID ini seperti blessing and discuss jadi dengan adanya COVID ini akhirnya Indonesia melek tentang data dibahas juga akhirnya tentang DTKS ini lalu dengan pembahasan DTKS ditemukan DTKS ini masih banyak masalah maka dari itu kelompok 3 menyadari bahwa perlu kajian dan perlu kita kawal bersama agar program-program yang berdasarkan DTKS ini dapat berjalan dengan akurat gitu ya lalu dilanjutkan pemaparan terkait permasalahan yaitu masalah teranggaran SDM integrasi sistem sarper seni regulasi lalu dilanjutkan resumen narasumber dan diakhiri dengan kritik dan saran dimana disarankan adanya perlibatan perguruan tinggi dan perlu diperhatikan anggaran dan pembekalan keterampilan di daerah 3T mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab saya buka dua penanya silahkan yang masnya sini dulu selanjutnya nanti oke siap silahkan baik terima kasih atas kesempatannya izin memperkenalkan diri saya Mohd Soekyabrar dari Institut Pertuan Bogor dari kelompok 1 saya sedikit tertarik terkait permasalahan yang disampaikan oleh kelompok 3 pada poin ketiga disebutkan bahwa sistem antara DTKS milik kementerian sosial dengan kementerian kependulukan milik kementerian dalam negeri belum terintegrasi padahal jika kita menarik data ke belakang bahwa kementerian sosial sudah dibentuk sejak 1945 dengan menteri pertama Mr. Iwan Kusumantri dan kementerian dalam negeri pun sudah dibentuk sejak presiden pertama pada tahun 1945 itu merupakan suatu kementerian yang sudah sangat lama suatu kementerian yang apa ya yang bukan terbaru bukan jadi isu-isu yang dibahas pastinya juga sudah sejak dulu lalu yang ingin saya katakan bagaimana bisa sampai tidak adanya suatu integrasi data antara kedua kementerian tersebut padahal kedua kementerian tersebut adalah kementerian yang sudah sejak lama lalu terkait permasalahan yang di kaitkan pada permasalahan yang keempat yaitu terkait sarana dan prasarana dalam kegiatan pendataan verifikasi dan validasi yang belum memadai padahal disebutkan dalam buku yang baru saja kita kaji tadi pagi bahwa anggaran pemodalan sosial pada tahun 2021 itu hampir 400,8 triliun bagaimana bisa kita kekurangan modal sebenarnya dalam permasalahan harus dibahas itu dari hulu sampai hilang bukan hanya untuk pendistribusian saja kenapa tidak dilakukan penyelesaian masalah dari hulu mungkin itu saja yang ingin saya tanya akan sekian terima kasih ya terima kasih mas syauti ya silahkan berikutnya baik 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 selanjutnya perkenalkan nama saya Rosmina mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara selanjutnya saya ingin mengapresiasi hasil pemaparan dari kelompok 3 yang sangat baik dan jelas menurut saya nah disini pertanyaan saya cukup sederhana pada bagian kritik terhadap tim penyusun yaitu pada poin nomor 2 sudah seharusnya penyusun memuat parameter kemiskinan dan pengangguran yang lebih dalam lagi untuk menemukan solusi sosial yang lebih baik nah pertanyaan saya apa saran ataupun solusi dari anggota tim 3 terkait perlindungan sosial yang tepat untuk diimplementasikan terhadap salah tersebut terima kasih ya terima kasih untuk pertanyaan dari mas syauki yang pertama adalah di sistem DTKS kan belum terintegrasi padahal kemen sos dan kemen dagri ini kementerian yang sudah senior itu kok bisa menurut kelompok 3 kelompok 3 itu mengapa ini bisa terjadi lalu terkait dengan sarpras padahal anggaran perlindungan sosial 400 triliun nah ini kenapa kok bisa gak sampai sarprasnya itu gak memandai sarprasnya gak memandai itu menurutnya kenapa lalu dari Mbak Rosmina solusi lindungan sosial yang terbaik saat ini itu seperti apa mungkin langsung saja dijawab silahkan baik terima kasih Pak moderator saya menjawab pertanyaan dari Rosmina dulu ini pertanyaannya 1 billion dollar question karena pertanyaannya itu luas karena pertanyaannya itu perlindungan sosial seperti apa yang tepat untuk diimplementasikan nah tepatnya itu tepat untuk siapa dulu karena masing-masing segmen masyarakat itu punya relevansi yang berbeda-beda untuk dikasih bantuan sosial misalnya contoh dalam bulan ini saya mengikuti reses salah satu anggota dewan di DKI Jakarta dan pada saat saya petakan hasil resesnya ternyata kebutuhan terbesar untuk bantuan sosial yang belum direalisasikan itu adalah kartu lansil jadi pemahaman kita dalam memahami kata tempat itu mesti di breakdown lagi untuk lansia mungkin dia membutuhkan kartu lansia yang dia bisa akses untuk bayar BPJS karena dia kesulitan biaya mungkin keluarganya gak ada yang menanggung dia lagi untuk kalangan pekerja profesional sudah pasti jaminan perlindungan sosial yang dibutuhkan adalah kesehatan dan pendidikan untuk ibu hamil misalnya beda lagi jaminan sosialnya dia butuh misalnya cuti yang lebih lama dia butuh asupan nutrisi yang bagus jadi pertanyaannya sangat umum tapi jawaban saya seperti itu tergantung segmen masyarakat yang mau disasar jadi jaminan sosial itu memang bukan one fits for all jadi jaminan sosial itu tergantung siapa penerimanya kelompok umurnya dan juga status sosial ekonominya kira-kira begitu Rosmina terima kasih belum silahkan untuk jawaban perkait pertanyaan dari Pak Shelby mungkin saya ini dulu ya saya kasih awalan dulu sambil yang bertugas menjawab tadi kan disebut kementeriannya udah lama ada tapi kok datanya belum terintegrasi itu sebenarnya bisa-bisa aja sih terjadi kementerian yang sudah lama ada belum tentu datanya selalu terintegrasi jadi fakta bahwa kemensos dan kemendagri misalnya ada sejak tahun 45 tidak membuat data mereka itu seharusnya sudah terintegrasi karena data di Indonesia itu sangat banyak dan tidak semudah itu sebenarnya untuk membuat sebuah data terpadu DPR RI aja masih berproses terus kan untuk menciptakan perancangan satu data jadi masing-masing instansi sekarang itu lagi mengembangkan sistem satu data dan jadi tidak semestinya kalau kementerian itu senior pasti datanya sudah terintegrasi lagi pula dinas sosial itu berada di bawah pemerintah daerah sedangkan kementerian dalam negeri itu adanya di sektor kementerian dan itu di bawah presiden jadi dari posisi secara tata negara aja sudah bisa dipahami seharusnya mengapa data mereka itu berbeda karena realisasi bantuan sosial diwujudkan oleh dinas sosial di bawah PMDA sedangkan data di kemendagri mungkin saja berbeda karena itu tingkat kementerian itu mungkin pendahuluan dari saya silahkan diberikan jawaban yang lebih spesifik baik statement terima kasih atas jawabannya mungkin bisa dilengkapi juga saya ingin menambahkan sedikit mau point out berkait pertanyaan mengenai negara kita negara yang kaya jumlah APBN ribuan triliun kenapa tidak ada anggaran kira-kira seperti itu ya sebetulnya jawaban itu bisa terlihat di halaman 30 di buku ini disampaikan bahwasannya ada sebuah solusi dalam hal ini kelompok kami melihat bahwasannya atau pandangan kelompok kami tidak adanya pandangan yang seperti itu ya antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melihat ini menjadi sebuah urgensi atau sebuah prioritas seperti itu disini disebutkan bahwasannya selain penyeretan anggaran verval DTKS dalam dana lokasi usus mekanisme lain yang dapat ditempa oleh pemerintah pusat untuk lebih mendorong dan menyamin ketersediaan anggaran untuk perbaikan data kesejahteraan sosial adalah dengan memasukkan anggaran perbaikan data kesejahteraan sosial dalam kategori belanja wajib atau mandatory spending berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti halnya pendidikan maupun kesehatan seperti itu jadi bolanya ada di tangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti itu apakah ada terserisan yang jelas apakah melihat ini sebagai prioritas atau penurgensi karena menurut kelompok kami melihat ini sebagai sebuah urgensi saya sangat menarik hari ini mendengar materi DTKS itu sendiri karena menurut kelompok kami rasanya itu sangat krusial dalam hal untuk mengakselerasi mengantaskan kemiskinan di Indonesia data ini sangat penting sekali seperti itu tetapi fakta yang ada di lapangan bahwasannya ada beberapa daerah seperti itu ya teman-teman yang tidak memahami tidak memahami tidak memahami itu dikarenakan disebabkan tidak ada yang anggaran seperti itu kan kan gitu logikanya tidak ada yang anggaran bahkan tidak ada strukturnya gitu loh kan ini sebuah pertanyaan seperti itu kalau kata patogi kenapa gitu loh kenapa seperti itu jadi dalam konteks anggaran jawabannya ada di halaman 30 seperti itu kalau dari jawaban kelompok kami mungkin ada yang mau ditambahkan cukup ya masih ada tambahan kalau ada singkat saja ya saya mau nambahin mungkin yang masalah itu ya masalah apa yang Sarpas yang Farhana Prasar nah ini sebenarnya tadi juga udah disebutin sama Rianra itu masalahnya ada di APBD-nya ini memang ada adanya kurangnya kesadaran mungkin dari pemerintah daerah untuk membuat suatu struktur apalagi memang dalam hal strukturnya aja mungkin belum dibikin apalagi untuk sarana-persarana untuk yang memadai untuk pendataan apalagi dalam buku juga disebutkan mungkin ada alasan ada sarana-persarana yang tidak memadai misalkan yang di buku disebutkan apakah komputernya yang mungkin lelet lalu selanjutnya ada juga masalah yang lain seperti kuota untuk didatanya itu memang tidak memadai seperti itu nah itu tuh emang karena adanya ada kekurangan kesadaran apakah entah itu dari pemerintah daerahnya terhadap pendataan jadi seperti itu karena itulah tadi juga sudah disinggung oleh Driandra mengenai adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengadakan yang apa yang wajib itu yang mendatari itu nah itu maaf ya makanya dari pemerintah pusat pun memwajibkan itu untuk kebijakannya jadi seperti itu untuk tambahannya menutup presentasi dari kompok kami dan sesi terakhir pada hari ini kami mau mengucapkan terima kasih dan mau mengajak teman-teman semuanya disini untuk menyimpulkan sedikit bahwa menyambung tadi pertanyaan dari Syoki dan dari Rosmina bahwa data data terpadu pengelolaan data terpadu kesehatan sosial ini itu menjadi sangat penting dan menjadi langkah awal untuk perubahan persepsi kita agar perlindungan sosial perlindungan sosial yang dibuat oleh pemerintah semakin semakin cocok dan semakin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara spesifik dan spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka dan begini dari kelompok kami kami mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam maafsalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aplaus untuk kelompok tinggal sebelum teman-teman sebelum turun tahta ada masukan sedikit dari Pak Kapo silahkan Pak Anus baik terima kasih mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat sehat semuanya jadi saya appreciate buat teman-teman mahasiswa ya dalam waktu singkat tadi juga sudah bisa menjelaskan sebenarnya materi yang saya minta sampaikan itu udah lebih dari 10 hari jadi cukup lama ya berbarangan juga dengan arah sumber jadi saya menginginkan adanya apa kritikan dan masukan terhadap tulisan teman-teman output dan ini jarang sekali ya kita bekerja terus kita dievaluasi oleh orang luar gitu ini yang kedua saya lakukan jadi yang pertama saya tentang otonomi daerah kita sudah uji publik juga saat itu dan mendapatkan masukan dan kehadiran teman-teman saya akan menantang gitu jadi bukan semuanya kebagian berbicara semuanya kasih pendapat tapi hasilnya ini nanti mau kemana gitu ini yang saya coba tadi Mbak Kiki saya panggil teman-teman mahasiswa dibagi tiga kelompok terus kritisi terus buat polis beri saya akan sampaikan ke pimpinan komisi 8 maupun anggota komisi 8 jadi nanti kami sampaikan saya berharap tiga kelompok menyatukan semua sebenarnya DTKS itu seperti apa sih gitu nah pada saat terjadinya covid 19 di bulan Maret Presiden itu mencanangkan bagi UMKM 10 juta bantuan kita gak punya data kita tidak pakai DTKS gitu tapi karena ini perintah Presiden harus dilaksanakan dan saya dengan teman-teman itu melakukan kita sudah panggil Dirjen Dukcapil Pak Judan itu yang top banget di TikTok itu itu kita sudah panggil duduk disitu gitu jelaskan dan saya juga datang ke Kabupaten Bogor Kabupaten Bandung Kabupaten Bogor Celegon yang tadi saya sampaikan saya tanya jadi di dinas sendiri pun itu memang dia ada kesulitan kita gak percaya di dinas sosial seperti itu kita datang ke BPKP kita konfirmasi lagi ke Dukcapil ternyata memang ada pemadanan data gitu nah pemadanan data kembali lagi nanti kita ke Kementerian Sosial di pusdatinnya yang dipegang oleh Eslon Dual ternyata mereka juga gak mampu kita ambil lagi bahan data-data dari Komisi 8 bahan Komisi 8 adalah hasil rapat kerja rapat dengar pendapat Komisi 8 dengan Kementerian Sosial itu kita sandingkan lagi itu data gitu jadi lahirlah buku 57 halaman ini tapi saya melihat tidak sempurna kalau tidak dikritisi oleh pertama akademisi kedua mahasiswa yang akan lebih tahu gitu keadaan di lapangan seperti apa jadi tadi dari tiga narasumber Pak Arief itu lebih ke bagaimana peran mahasiswa pada saat dia ditugaskan dan kami di pusat kajian khusus untuk UMC kita selalu mengisi kuliah-kuliah umum terkait dengan mahasiswa itu sendiri gitu itu yang dilakukan termasuk juga Pak Togi karena dia sekarang itu tidak di Kemensos lagi dia lebih banyak mengkritisi Kemensosnya jadi sekali lagi dari tiga penyaji saya melihatnya cukup baik tetapi bisa menghasilkan satu satu yang namanya eksekutif summary dari buku itu yang akan saya sampaikan ke ketua komisi dan anggota komisi delapan kalau bisa selesai pagi nanti atau siang besok besok pagi saya akan sampaikan ke komisi delapan jadi jelas jadi kita bekerja bukan semuanya kebagian untuk dapat nilai AA semua terus semuanya berbicara semua itu bukan solusi juga kan yang solusi itu hasil kerja kita bisa dibaca oleh selaku supporting system itu menyerahkan masukannya yang akan pasti dibahas jadi pada tanggal 2 nanti 2 November besok pembukaan masa sidang bahan dari teman-teman itu akan saya sampaikan langsung ke komisi delapan jadi sekali lagi benar-benar mengkritisi dan benar-benar membuat polis breaknya yang nanti nama-nama teman-teman mahasiswa ada di sana semua gitu jadi kalau kita cuman kalau saya lihat dari kelompok 1 sampai 3 pemerataan pembagian suaranya jelas itu kan saya juga 30 tahun sekolah itu sekolah-sekolah kayak begini juga sama jadi dibagi satu ngomong bagi satu ngomong nilainya A lah kalau saya sih gak pusing ngumpung anda bukapus saya bilang pokoknya nilainya A semua lah gitu tapi kalau kita bekerja terus saluran kita tidak ada itu kan percuma juga kita kritisi pemerintahnya begini ini begini itu begini data DTKS begini kami di pusat kajian itu tentu konfirmasi data itu itu cukup lama lah ini pekerjaan dari bulan Januari sampai dengan Oktober terakhir yang bagi kita selesai-selesai Agustus bisa dibayangkan 8 bulan itu cuman dapat 57 halaman gitu termasuk Pak Togi itu kita panggil untuk duduk disitu menjelaskan jadi sekali lagi tidak copy paste juga tapi masukkan tadi kelompok terakhir saya lihat itu lebih bagus ya karena state narasumber itu masuk semua disitu jadi state-nya ada semua itu yang dinamakan police brief yang bisa kita serahkan tapi dari tiga kelompok ini bisa menyatu jadi satu yang ini menjadi bahan memasukkan dan ini pertama kali kampus merdeka bisa menyampaikan dan saya pasti akan menyampaikan ke rektor perguruan tinggi masing-masing gitu mungkin itu aja dari saya dan terima kasih kalau menurut mumpung ada Ibu Kapus silakan Ibu Kapus menambahkan terima kasih Pak Kapus Kapus Kaji AKN Kepus Kaji AKN kelihatannya saya duduk disini mulai masuk itu sudah nuansanya akademisi jadi dengan adanya kegiatan seperti ini memang harus sering ditularkan di dalam dunia kita juga Pak ini bahwa dunia kita banyak dengan mengkaji dengan terus meminta penilaian dari pihak luar itu mempertajam ya mempertajam lebih-lebih adik-adik ini kalian ini kan belajar ya untuk membuktikan bahwa apa yang dibaca benar gak sih gitu kan nah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dan syukur Alhamdulillah teman-teman bisa masuk ke DPR ikut magang karena memang ini semua disiplin ilmu itu ada di kita di DPR lebih-lebih kami ini sebagai supporting system juga belajar gak hanya satu disiplin ilmu jadi seperti tadi ada pertanyaan di audiensinya Pak Sekjen ada yang ikut tadi? ya ikut semua ya yang menanyakan bahwa Pak Sekjen kami jurusan psikologi katanya gitu kok sepertinya enggak seperti yang kita bayangkan belajar tentang counseling coaching mentoring gitu nah justru kalian tidak berpikir dengan disiplin ilmu sendiri padahal di DPR itu ada dari jalurnya legislasi ya legislasi itu ada kita juga sedang membahas RUU psikologi nah jadi enggak usah khawatir itu semua bisa kita dapatkan dengan seperti-seperti ini juga kan kalian berbeda jurusan kan jadi sekali lagi kita memang hidup kalau memang ingin dinamis ya harus banyak kita berdiskusi seperti ini jadi sekali lagi Pak Kapus terima kasih banyak dan mudah-mudahan kegiatan magang di rumah rakyat DPR RI ini membawa hasil bagi kita yang di dalam dan bahkan nanti adik-adik di luar bisa menyampaikan berita yang indah supaya menarik juga mereka mau masuk ke dalam dan mudah-mudahan kalian 10 15 tahun lagi mungkin jadi staff DPR jadi purgawi DPR atau jadi bahkan anggota DPR RI selamat ya terima kasih demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kiki mohon nampakkan silahkan terima kasih Pak sudah melihat dari awal sampai akhir ya akresiasi juga karena memang dalam waktu singkat teman-teman sudah bisa bikin ini walaupun memang tadi sih saya sudah komunikasi dengan komentar-komentar yang ada di sana bahwa nanti ada sedikit mengkritisi dari isi buku gitu tapi memang belum terlihat sepertinya walaupun ada sih ada juga ada yang beberapa tadi bahwa samplingnya tadi ya masalah samplingnya kompok 2 juga nyampaikan bahwa sampling kita hanya di Jawa aja nih gitu mungkin mungkin kemarin memang pemilihannya di Jawa karena kondisi masih COVID dan juga kita mau lihat di Jawa aja seperti itu gimana di tempat-tempat di luar Jawa mungkin itu sih pertimbangan kemarin kemudian dari beberapa brief yang ada saya lihat hanya satu kayaknya menampakkan yang menampilkan referensi karena referensi ini penting karena bagaimanapun itu harus ada referensinya jangan sampai ini sebagai pelagiat ya gak boleh itu jadi inilah yang penting untuk nulis kajian harus ada referensi itu satu hal yang penting kemudian mungkin nanti ini akan kita ramu lagi ya Pak jadi karena memang teman-teman sih sebenarnya lebih banyak ngambil malah dari buku kemudian dari bahan tadi dipaparkan oke sih gak masalah cuman memang kayaknya dari belum banyak dari pemikiran teman-teman sendiri gitu jadi nanti dari tiga ini kita kita olah lagi sampai akhirnya ada satu brief yang benar-benar bisa kita sampaikan ke komisi atau dan juga Pak Kaban lupa ya Pak Kaban ya dan nanti juga disampaikan ke komisi terkait oke baik itu aja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak ini teman-teman sekalian semua satu catatan yang penting untuk diperhatikan saya melihat teman-teman ini tadi kan ngomong satu-satu ya kira-kira yang diomongin teman-teman satu itu menjadi kesepakatan kelompok atau tidak atau kesannya mohon maaf terpaksa dijadikan kesepakatan kelompok catatannya itu teman-teman mau maaf salah saya melihat tiga kemamparan belum nyambung antara satu subjudul pertama kedua sampai kesimpulan belakangnya nyambung nggak sama permasalahannya pola ringkasan nyambung nggak dengan tiga menjadi catatan saya lihat jadi isu penulisan itu adalah konsistensi kalau tidak ada konsistensi sama dengan ngomongnya A kesimpulannya B yang dibahasnya C berarti D nggak nyambung nah yang pertama yang kedua catatan saya itu adalah teman-teman tadi sebenarnya mau mengkritisi DTKS mau mengkritisi buku produk PKKN tentang DTKS atau ingin membuat rumusan sendiri mencari masalah yang ada di DTKS lalu kita menyampaikan saran terhadap permasalahan itu tadi kan melebar itu ada yang ngambil kutipannya dari Sonora Hidayat Nurwahid pertanyaannya tahu nggak masalahnya itu kira-kira ini bukan yang dari kelompok ini bukan kelompok ini campur-campur tadi saya ngomong ya jangan nanti oh nggak bukan ini kebetulan ini samplingnya di sini depan kalau dikumpulin semua nggak bisa jadi kita itu tadi Pak Kapus tanya diminta untuk mengkritisi bukunya tapi perkritisi bukunya apakah dari sudut penulisan metodologi penelitiannya atau memang apa namanya cara cara penulisannya itu yang perlu kita tahu kita mau nulis apa di briefnya nah tadi didialahkan terakhir sebenarnya kepinginnya teman-teman mengkritisi output dari buku dari dalam jadi bukan mengkritisi DTKS-nya lagi tapi bukunya ini masukannya apanya kurangnya dimana kira-kira itu Pak Kapus nah cuman nanti bisa diaramu lah untuk outputnya ke DPR-nya apakah cocok atau tidak nanti bisa diaramukkan kembali nanti Pak Kapus memberikan arahan kepada mentor dan komentar nah itu yang saya lihat konsistensinya masih ngacak judulnya gak tahu tadi ada menggunakan istilah titik kritis kan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan titik kritis apa sih yang dimaksud dengan pesan kunci apa yang dimaksud dengan latar belakang itu kayaknya masih kurang dan wajar gak apa-apa karena dalam waktu yang singkat kita diberikan untuk memetakan satu masalah tapi harus ada perbaikan untuk produk nanti yang diminta oleh Pak Kapus sendiri itu saya sepaling mengatakan konsistensi tadi saya lihat kurang konsistensi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullo baik terima kasih Pak Surya jadi saya perlu sampaikan Pak Surya ini pernah jadi tetapi ahli di fraksi dan pernah jadi anggota DPRD di Provinsi Aceh dan sekarang jadi tenaga analis di pusat kajian akuntabilitas dan dia kandidat doktor dari Malaysia gitu dan dia yang mengusulkan ke pusat kajian supaya ada polis brief dan polis brief itu kita buat biasanya kita mengadakan seminar terus kita mengadakan kunjungan-kunjungan kerja lalu kita bagikan ke seluruh komisi terkait misalnya terkait dengan dana desa kita kirim ke komisi 5 terkait dengan masalah indeks kemandirian fiskal kita kirim ke komisi 11 terkait dengan kartu prakerja kita kirim ke komisi 9 jadi saya berharap dan menantang teman-teman kampus mahasiswa kampus Merdeka Magang di rumah rakyat bagaimana kita memberikan solusi kontribusi bagi wakil rakyat untuk mereka mengajukan pendapat dan perdebatan dengan eksekutif itu yang paling penting jadi sekali lagi saya mohon izin dengan Ibu Kapus yang selaku ketua ketua pokjanya jadi berharap diskusi saya sengaja mengundang teman-teman kampus Merdeka dan izinnya cukup berat untuk membawa teman-teman ke sini jadi wajib mengikut kuliah umum wajib mengikut ini wajib ikut itu gak apa-apa saya bilang jadi saya juga akan mengajarkan bagaimana kami di badan kahlian dan sekretariat general di PRRI bekerja itu 24 jam tidak kenal waktu dan gak dapat apa-apa gitu jadi kalau teman-teman mendengar ada ada misalnya yang melanggar hukum termasuk OT itu bukan bagian dari kita jadi itu hal-hal yang pribadi banget gitu sifatnya dan pola kerja yang dilakukan di sekretariat general yang disampaikan tadi Pak Sekjen dan Bumaya itu kita seperti ini gitu jadi ya seperti inilah kita bekerja dan kita bisa memberikan masukan dalam waktu singkat jadi sekali lagi kehadiran teman-teman selaku dukungan juga nantinya bagi kami di pusat kajian dan kita minta mengkritisi hasil output yang kita lakukan jadi saya berharap besok siang itu sudah jadi saya proses saya akan sampaikan ke komisi 8 dan saya akan sampaikan ke rektor masing-masing teman-teman mahasiswa jadi sekali lagi benar-benar mengkritisi apa yang di dalam isi buku itu ya jadi kalau soal data yang kami lakukan konfirmasi data kita sudah cukup valid lah jadi kita undang dirjennya kita undang staf ahli menterinya yang disampaikan Pak Togi kalau itu berbeda karena Pak Togi itu peneliti gitu berbeda dengan yang pengambil keputusan pengambil keputusan adanya di tingkat menteri itu yang terjadi jadi apa yang dijelaskan Pak Togi tadi saya tidak begitu interes ya karena karena dia juga akan pindah ke Brin saat itu gitu jadi sangat berbeda sekali jadi sekali lagi pantangan dari pusat kajian kepada kelompok swartano yang kebeneran dimentori oleh teman-teman saya di puskaji AKN saya berharap bisa memberikan masukan kepada komisi 8 terkait dengan DTKS yang sampai hari ini di komisi 8 pun masih berproses bagaimana menteri sosial itu mendapatkan pertanyaan tentang 50 ribu data yang ditidurkan itu menarik sekali jadi ada data-data yang tidak bisa digunakan lagi bagaimana orang mendapat bansos sampai 2-3 kali orang meninggal dapat saya jujur aja pertama kali pembagian bansos saya terima di rumah 5 kali terima saya tidak mau ambil karena saya tidak berhak untuk menerima nah ini yang kita kita kaji bagaimana proses data itu sendiri jadi memang proses pendataan itu tidak secepat itu untuk pemilu untuk bansos sendiri kementerian sosial itu menggunakan data dari KPU ini kan sangat berbeda sekali tapi dirjennya itu bahwa data yang menggunakan NIK begitu dipadankan itu ketemu itu sekali lagi jadi paling kurang mengkritisi buku yang dibuat oleh Pustaji AKM dan ini menjadi masukan bagi komisi 8 paling kurang menjadi executive summary yang dibuat oleh teman-teman mungkin itu aja terima kasih terima kasih Pak Kapus Bukapus Bukiki dan Pak Surya atas tanggapan dan arahannya kepada teman-teman kelompok Sartono mungkin terakhir kali kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas masukan teman-teman terhadap tulisan kami di Pusat Kajian Akuntas Kewangan Negara saya harap dengan forum ini kita semua dapat melek DTKS ya teman-teman DTKS beserta permasalahan-permasalahannya saya yakin setelah ini saya juga berharap bahwa kita semua dapat mengawal akurasi DTKS di daerah kita masing-masing mungkin akhir kata saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan turun Tata Alfi ini kayaknya kalau lulus bisa jadi rapper kalau ngomong cepat banget terima kasih